Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, wa'ala alihi wa sahabihi wa man wala. Rabi surahli, sadari wa yasirli amri, wa hluluk datang min lisani yafuhu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik, pengajian keagali yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini, banyak orang yang hidup penuh dengan kekhawatiran. Nah, kekhawatiran akan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, ataupun kehidupan keluarganya, utamanya dari sisi ekonomi. Nah, surat al-waqiyah, salah satu keutamannya adalah, atau salah satu julukannya adalah surat yang dapat membebaskan seorang dari kemiskinan, atau dalam terjemahan lain, membebaskan seorang dari keinginan. Nah, di sini tentunya tidak harus diartikan bahwasannya, kalau kita mau buat surat al-waqiyah, kemudian akan turun balasan berupa harta materi yang berlimpah. Tentunya tidak harus selalu diartikan demikian. Tetapi, di sini, Allah SWT, setelah kita pelajari surat al-waqiyah, kita melihat Allah SWT mengajarkan kepada kita melalui surat al-waqiyah ini, suatu skala prioritas. Skala prioritas di mana hidup kita ini hidup di dunia, dan juga hidup yang kekal di akhirat. Dan hidup yang kekal di akhirat ini hanya ada dua pilihan. Di surga, nikmat hidup di surga, atau di neraka. Tentunya kita ingin hidup di surga, hanya ada dua pilihan. Nah, makanya kita berdoa yang paling populer, doa, jadi kita berdoa untuk kebaikan hidup di dunia dan kehidupan di akhirat. Nah, kebaikan hidup yang bagaimana di dunia ini, kehidupan yang berlimpah harta, kita sering menjauhkan seseorang dari Allah. Kehidupan yang sangat miskin juga seringkali membuat orang terlalu lelah, sehingga tidak cukup waktu atau terlalu capek untuk beribadah. Makanya yang kita inginkan adalah kehidupan dunia yang cukup, dan juga menyelamatkan bagi kehidupan di dunia kita, dan di akhirat kita. Usulullah SAW sangat memuja orang yang miskin, karena orang yang miskin itu, mereka beratus-ratus tahun lebih cepat di hari penghitungan, dihisapnya lebih cepat, karena mereka tidak banyak dipertanyakan. Tetapi kita juga tadi sebutkan tidak mau terlalu miskin, sehingga kita capek sekali untuk bekerja. Dan kita juga tidak mau harta berlimpah, sehingga kita terlupa akan Allah. Tapi kita ingin harta kehidupan dunia ini yang cukup, dan yang menyelamatkan. Demikian. Insya Allah pada kesempat kali ini, kita akan membahas bagian terakhir dari surat Al-Qi'ah. Dari ayat ke-83 hingga ayat ke-96, insya Allah. Di ayat ke-83 beberapa ayat awal ini, Allah SWT kembali mengingatkan salah satu inti di surat Al-Qi'ah. Bahwasannya Allah SWT lah yang mengendalikan segala kehidupan di dunia ini. Seperti tadi kita sampaikan, seringkali manusia ini khawatir, gelisah, karena merasa mereka bertanggung jawab akan hasilnya. Padahal yang diinginkan oleh Allah adalah kita berusaha dan serahkan hasilnya kepada Allah. Allah yang in control. Makanya di sini, di penghujung ayat-ayat surat Al-Qi'ah ini, Allah SWT kembali bertanya. Melalui Rata Al-Qi'ahnya. Dan kali ini sangat ke poin, yaitu mengenai kematian. Karena setiap orang akan mengalami kematian. Setiap orang pasti pernah melihat kematian. Dan mengetahui bahwa pada saat ini nanti, beliau pun akan mati. Nah, di sini Allah SWT bertanya. Di awal ayat. Di ayat ke-83. Lihatlah, ini hanya summary-nya saja ya. Lihatlah orang yang meninggal. Atau orang yang sekaratnya yang hampir meninggal. Yang, apa namanya, jiwanya ini sudah sampai ditenggolokannya. Lihatlah, Allah SWT bertanya. Apakah kamu bisa menarik kembali jiwanya sehingga dia hidup kembali? Tentunya kita pernah melihat orang yang meninggal, keluarga kita, teman kita, pada saat sekarang kita membacakan yasin, ta'ukin. Kemudian tanya, apakah kamu bisa menarik kembali jiwanya? Itu tidak perlu dijawab. Karena sudah tahu jawabannya sudah tidak bisa. Dengan demikian, kita tidak mempunyai kontrol. Kita hanya berusaha melepaskan kecintaan kita pada seseorang untuk pergi ke alam berikutnya. Allah yang menentukan hasilnya. Yang terbaik bagi dia, yang terbaik bagi kita juga. Disitulah Allah SWT bertanya. Apa kamu bisa? Kalau kamu memang punya kekuatan, coba datangkan kembali. Tentu kamu tidak bisa. Kemudian setelah itu, Allah SWT mulai kembali menjelaskan. Tiga golongan orang-orang di hari akhir nanti. Yang muka rabun, yang didekatkan kepada Allah, golongan tangan kanan, atau golongan yang menerima amat puatannya tangan kanan yang ada di surga, dan golongan tangan kiri. Yaitu orang-orang yang menerima amat puatannya dengan tangan kiri. Mereka ada di neraka, di sini kita diingatkan kembali. Kehidupan kita yang kekal seperti tadi disampaikan adalah di neraka. Dunia ini pendek. Rata-rata 60-70 tahun. Yang kekal di neraka, kita mau sengsara di kehidupan kita yang kekal. Sudah dijelaskan bagaimana kehidupan orang-orang yang tangan kiri tadi, bagaimana yang tangan kanan, kemudian mukor rabun. Kamu mau. Seperti pilih sendiri. Mana yang mau. Kalau mau yang tangan, berusaha. Tangan kanan. Mau yang mukor rabun, berusaha. Kalau tidak mau berusaha, nasibnya tangan kiri. Tadi, golongan tangan kiri. Nah, itu arti alfiyahnya. Dan kemudian arti sufinya bagaimana? Nah, di sini, Syekh Ahmad Ibn Al-Jibah mendapatkan kiasan, arti kiasannya. Seolah-olah orang yang mukor rabun, yang dikatakan kepada Allah, itu mereka adalah orang-orang yang istilahnya mungkin mabuk, bukan istilah yang tepat, tapi karena kekurangan istilah, mabuk. Cinta akan kecintaannya kepada Allah. Apapun yang terjadi di dunia ini, mereka menerimanya. Mereka berusaha. Tapi, pada saat kenyataannya, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, ya sudah, tidak apa-apa. Ini keinginan Allah, yang terbaik dari Allah. Mereka berusaha. Mereka cinta kepada orang tuannya. Orang tuannya meninggal, sebenarnya sedih, tapi ini yang terbaik dari Allah. InsyaAllah orang tua kami, itu orang-orang yang tadi, yang mukor rabun tadi. Arti kiasannya itu bagikan orang-orang yang mabuk, yang benar-benar ridho kepada Allah. Apapun yang terjadi. Mereka berusaha, tapi hasilnya diserahkan kepada Allah. Kemudian bagaimana dengan arti kiasan dari orang-orang yang tangan kanan. Tangan kanan itu seolah-olah mereka mendapatkan salam. Salam dari siapa? dari Nabi Muhammad S.A.W. Jadi kebahagiaan mereka di akhirat nanti, atau kebahagiaan mereka di dunia ini, dalam arti kiasannya ini, bagikan orang-orang yang penuh kecintaan kepada Rasulullah S.A.W. Mereka hidup merasa dekat dengan Rasulullah S.A.W. pergi ke Madinah, kemudian selesai kembali lagi di Indonesia atau di Kanada, tetap teringat masa-masa tersebut bersama Rasulullah S.A.W. banyak membaca salawat. Itulah orang-orang yang tangan kanan. Dan penafsiran seperti ini juga ada di kitab Ihyya Al-Humuddin Imam Al-Ghazali. Jadi yang Muka Rebun itu dekat dengan Allah. Kemudian yang tangan kanan dekat dengan Rasulullah S.A.W. yang kiri itu adalah orang-orang yang senantiasa gelisah di dunia ini. Partinya mungkin banyak, tapi mereka selalu gelisah, selalu khawatir. Karena mereka terlalu tidak hanya berusaha, tetapi juga merasakan bahwa mereka di kontrol. Mereka di kontrol, kadang-kadang bagus kita berusaha, tapi ingat hanya usaha hasilnya serahkan kepada Allah. Jangan sampai kecewa berlebihan. Oke, sedih, boleh. Tapi kita yakin bahwa itulah yang terbaik dari Allah. Demikian, dan ini kita tutup kajian surat waqiyah. Mohon maaf atas segala kesalahan yang benar hanya dari Allah, kesalahan dari Irfan, dari sisi kekurangan dalam ilmu, dan juga dari kekurangan dalam penyampaian. Mohon maaf. Wabidari Taufik Berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.